Hi guys, welcome back to my channel Hari ini aku bakal bikin video one brand Sesuai request dari kalian Brand yang paling banyak dimintain Untuk aku bikin adalah Wardah, abis itu makeover Abis itu Vocalure, tapi aku belum menemu Belum nemu, bukan belum nemu sih Aku belum nyari Yang Vocalure itu, karena kan harus online Jadi aku beli yang Wardah dulu Karena emang aku belum pernah bikin one brand Wardah So, hari ini Aku akan bikin look Yang bisa dipakai untuk Acara kondangan Karena makeup looknya ini ada sedikit Smoky, aku pengen bikin Soft, smoky eye look Dan ya wearable lah, pokoknya bisa kalian pake kemana aja Dan aku Belanja-belanja di Guardian kemarin Inilah Produk-produk yang aku beli Produk Wardah Total harganya 393.900 Ini produk yang aku beli kemarin Dan stroke-nya masih ada Jadi under 400k Which is ya gak yang murah banget Kalau biasanya kan bisa sampai yang 200k makeup challenge ya Tapi ini aku bukan bikin challenge Cuma karena aku belanja Wardah Dan total belanjanya tuh di bawah 400k Kalau foundation yang high-end kan tuh 500k satu foundation Senangkan ini udah bisa full face makeup Dengan drag star Dan kualitasnya juga gak beda-beda banget ya So, daripada berlama-lama Langsung aja kita mulai Jangan lupa like dulu video ini And let's get started Jadi produk pertama yang aku cari-cari Sebenernya itu primer Karena kan yang di video Catrice kemarin Aku tuh lupa beli primer Dan aku kayak ngerasa bersalah banget gitu Gak dipakein base dulu Tapi mbaknya bilang Wardah gak ada primer Entah emang gak ada Atau lagi kosong Tapi dia bilangnya sih gak ada Jadi aku pikir Yaudah daripada sama sekali gak pake base Aku beli aja moisturizer Dan ini lumayan bagus kayaknya Wardah Perfect Bright Lightning Moisturizer Ini udah mengandung UV protection SPF 30 PA++ Nah jadi ini For all skin types ya Untuk kulit kering normal Oh iya ini juga bisa pake Dan ini Bisa mencerahkan wajah Ini harganya Rp26.500 Struknya jelek banget Soalnya liat aja tuh Jelek banget tulisannya Kayak gak kebaca Jadi packagingnya kurang lebih seperti ini Warnanya putih ya guys Dan akan aku blend langsung Pake jari Gak terlalu kuat ya Warnanya gak terlalu Gak terlalu kecium Jadi kayak lembut aja gitu Moisturizernya bekerja sesuai yang dia bilang Bisa mencerahkan wajah kita Karena emang wajah aku jadi keliatan lebih cerah Dan dia kasih efek kayak glowing gitu Ke kulit aku Jadi keliatan sehat banget Dan juga melembabkan Jadi untuk harga Rp26.000 Moisturizer ini udah top chart Dan menurut aku Kayak Aku kasih nilai 8 atau 9 Karena emang bagus banget sih Nah sebenernya Aku beli foundation Jadi dulu kan emang Aku punya Wardah itu BB cream ya Dan emang bagus banget Jadi aku pengen cobain Wardah yang liquid foundation ini Kalian pasti tau Tapi emang kebetulan Di counternya itu Di guardiannya Cuman tersedia Warna yang nomor 3 Yang beige Sama warna 4 Yang shade natural Aku pikir yang natural itu Kayak Warnanya sama kayak yang BB cream Tapi ternyata lebih gelap Dari BB cream itu Makanya aku pilih warna beige Dan karena emang gak ada tester Aku juga jadi bingung Karena kan disini Warnanya kuning banget ya Yang nomor 4 itu Emang lebih gelap dari yang ini Jadi aku pengen tester Gak ada tester Jadi aku ambil yang nomor 3 ini Karena emang ini Yang paling cerah Dan aku coba tuang Ketangan aku dulu Sedikit Aku soalnya ragu Sama shade ini Karena Nomor 3 kan Biasanya kalo aku Oh my god Well Bukan warna aku Ini termasuk gelap banget sih Ini Sih Sama warna tangan aku Sama warna tangan aku aja Masih lebih cerah Warna tangan aku Ini kayak Terpaksa aku beli Karena gak ada shade Yang lebih cerah lagi Dan warnanya emang gelap banget Jadi kayaknya aku gak Gak jadi pake foundation ini Aku bakal tetep pake BB cream aja Sayang banget sih Udah dibeli Gak dipakai Kalo ini cocok-cocok aja Sama warna kulit aku Nah Ini masih lebih putih kan Lebih cerah dari tadi Ini tadi gelap banget Aku akan pake powder Aku gak beli concealer Karena emang Concealernya menurut aku Warnanya kurang cocok Sama aku Karena mereka cuma punya Satu shade disitu Jadi Ada tiga warna Kontur Terus Concealer Sama satu lagi Kayak gel gitu Jadi katanya bisa dipake Untuk eyebrow juga Foundationnya juga udah Menurut aku Coveragenya bagus Jadi aku rasa Gak butuh concealer lagi Jadi langsung ke powder aja Dan ini Wardah Everyday Luminous Compact Powder Ini Udah mengandung Vitamin E juga Dan emang natural light Gitu dia Gak yang Kayak Too Whey Cake Gitu Jadi mereka juga punya Too Whey Cake Tapi aku pikir Ngapain beli Too Whey Cake Karena lebih berat Gitu kan Aku sukanya Powder itu kayak Cuman supaya Muka kita gak lengket-lengket aja Udah include sama ini Applicatornya juga Tapi tipis banget Dan kayaknya gak enak dipakai Jadi Aku akan lebih Pilih kuas Dan ini Shade-nya yang Nomor 1 Light Beige Sebenernya ini menurut aku Masih terlalu pink ya Kulit aku Lebih ke yellow Bukan pink Cuman yang warna kedua Itu yellow-nya Bener-bener kayak Yellow yang gelap gitu Jadi kayak Gak mungkin aku pake Powder warna itu Jadi aku pilih yang ini aja Jadi ini powder masih masuk lah Warnanya Walaupun lebih ke pink Sebenernya Cuman masih lebih nyambung Sama warna kulit aku Dibanding Warna yang lebih ke brown Yang satu lagi Next Aku akan pake Eyeshadow dulu Aku beli yang Warna nude colors Yang eyeshadow Passionate Jadi ini Ada warna Coklat yang Matte Brown gini Terus ini warna Brown shimmer Terus ini ada warna Kayak Peach gitu Dan ini shimmer juga Nah Warna pertama Yang akan aku pake Ini juga lucu sih Pelletnya udah ada Miraknya gitu Jadi kalo mau dibawa-bawa Gampang banget Karena ada kacanya Untuk warna pertama Aku bakal pake Warna peach ini dulu Dan aku pake jari aja Aku apply di seluruh Kelopak mata aku Supaya kayak Lebih ada shimmernya dulu Untuk warna kedua Aku bakal pilih Warna brown yang Matte ini Ini Di kelopak Mata aku Tapi bukan Sampai ke crease ya Jadi aku cuma bakal Pake warna brown ini Fokus dari sudut luar Dan aku bakal Blend sampai Pokoknya batas Garis mata aku Inilah Fokus warnanya disitu Baru aku blend Makin ke dalam Ini yang bakal Bikin warna smokey nya Jadi aku bakal Lebih fokus Di bagian luar dulu Baru aku Blend ke dalam Dan ini warna brownnya Nggak yang bener-bener Brownnya Jadi dia kayak ada Coklat Kemerahan Gitu sih Sekarang untuk warna ketiga Aku bakal pilih Warna yang tengah ini Dan aku apply Pake jari juga Di sekitar Elit bagian Dalam Sampai ketengah Terus Sekarang kita Pake warna yang Sama juga Untuk bagian Bawah Dan aku Pake kuas Yang lebih kecil Jadi eyeshadownya Udah selesai Dan sekarang Aku akan pake eyeliner Aku beli eyeliner Liquid Wah parah guys Jadi aku kayak Kedip gitu Dan Si Liquid eyeliner ini Ternyata Kayak tadi Nggak mengering dia Jadi pas aku kedip Kayak kena Ke bawah Gini Hitam-hitam gini Semua And I hate That so Much Eye makeup aku Jadi berantakan Gara-gara eyeliner ini Terus aku akan Pake mascara Dan ini Aku pake yang Wardah Eye Expert Perfect Cool Mascara Katanya soalnya Yang ini waterproof Aku kayak gak keliatan gitu ya Mascaranya aneh sih Aku gak ngerti Kenapa kayak Gak ada Gitu Aku kurang suka Sama mascaranya sih Kayak gak ada Gitu Mascaranya Lanjut ke Blush on Aku pake Blush ini Yang Aku pilih warna yang ini Yang lebih cerah Satunya lagi Ada tapi yang lebih Warna pink Sama warna brown Aku pilih yang warna pink Sama peach Gitu Dan aku bakal pake kuas aja Applynya Wardah oke sih Untuk warna-warnanya Termasuk pigmented Dengan harga segitu Udah yang Bagus banget sih Sekarang aku bakal Pake highlighter Dan aku akan Pake palette Eyeshadow tadi lagi Aku bakal pick Warna shimmer Yang peach ini Dengan kuas Yang lebih kecil Ya Jadi emang bisa Buat ini ya Buat highlighter juga Bagus banget sih Justru Dan aku bakal Pake di inner corner Aku juga Aku penasaran sih Sama contour Sama warna contournya Tapi mungkin aku bakal Coba untuk contour Di hidung aku dulu Aku gak tau Bakal cocok atau enggak sih Tapi ya Coba aja Wow Wow Ya lumayan lah Bisa juga buat contour ya Jadi ini Jadi ini emang Contouring bakal Contouring bakal lebih sedikit Sedikit lebih susah Karena kalian harus Pake kuas yang Lebih kecil Jadi gak bisa Pake kuas contour yang Biasanya Lebih gede Karena kan emang ini Kecil ya Saran dari aku Kalau misal kalian Pengen pake palette ini Untuk contouring juga Setelah kalian ambil Jangan lupa buat Disapuin di telapak tangan dulu Dua kali Terus baru kalian contour Karena emang warnanya Terlalu gelap Kalau langsung dipakein gitu Dan bakal susah Ngebersihinnya Yang terakhir Aku akan pake Lipstick Dan ini aku Beli liquid lipstick Kayaknya aku akan Pake warna yang Ke 15 aja Yang lebih soft Warnanya seperti ini Pink gitu Well guys So that's it Inilah makeup look Kita hari ini Udah jadi Ya Soft smokey eye One brand makeup Tutorial Wardah Dan sebenernya Emang ini Di bawah 400 ribu Udah bisa bikin Satu look Kayak begini Semoga kalian suka Jangan lupa buat Like video ini Subscribe ke channel aku Kalau belum And I'll see you On the next video Bye bye